Kata Zid bin Thabit Zid bin Thabit Ini biar kita tahu ada gambaran Kesehatiannya Rasulullah ya Jadi Nabi itu jangan anda kira Hidupnya tegang, stres, stres Begitu, enggak Nabi sama sohabatnya ini ya macam-macam Ada sohabat Nabi, anda bisa bayangkan, cuma Ini jangan dianggap sebagai suri toladan Ini ya, niatnya bagus Tapi ya Jangan ditiru ya, apalagi kalau ada Ulama atau Habib yang bertamu Jangan sampai ditiru Ada sohabat Nabi bertamu ke rumahnya Nabi itu kan Ngentukkan, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diri dalam jawab-jawab lagi Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Nabi ku ala megawal yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh алась lagi Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Nabi jawab selama yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi jalan Nabi kalau sudah salam tiga kali jalan kita kan gak salam tiga kali ngebel hp, ngebel hp ngetok pake pintu ambil batu lemparkan rumahnya sekalian ini nabi ngetok tiga kali salam tiga kali gak dibuka, nabi jalan dikejar sama sobat tadi ya rasulullah ayo masuk ke rumah, ya tadi udah salam saya denger sengaja saya jawabnya pelan biar salam kamu semakin banyak di rumah kami ya rasulullah jangan ditiru tapi ya akhirnya nanti ada habib mau ke rumah, habib silahkan sampai ke rumah saya habib, nanti tunggu habib ya assalamualaikum gak dibuka-bukain itu sahabat itu seperti itu kehidupannya jadi dengan nabi s.a.w itu ya relax, ya santai ya kemudian ada bercanda dan lain sebagainya, itu kehidupan sahabat nabi s.a.w kehidupan keseharian mereka itu sangat indah sangat indah dan gak ada bentuk kehidupan sosial yang lebih indah dibandingkan kehidupan sosial yang diajarkan oleh para sahabat nabi Muhammad s.a.w gak ada kehidupan sosial yang paling indah ada kehidupan sosial yang dijalani oleh rasulullah s.a.w dengan para sahabat-sahabatnya nabi Muhammad s.a.w jadi ini yang dimulakan Allah ta'ala gak selesai nih kalau membahas ahlaknya nabi banyak bener banyak bener cuma matlis ini matlis yang mulia matlis ini matlis yang sangat mulia matlis ini insya Allah kita sama-sama mengkaji bagaimana ahlak-akhlaknya nabi Muhammad s.a.w yang memang ahlak-akhlak yang unik-unik yang unik-unik yang orang jarang terpikirkan orang-orang jarang terpikirkan yang unik lagi yang menurut saya unik dan ini sampai sekarang saya belum pernah menemukan teori psikologi yang bisa menjadikan orang itu dicintai sama setiap teman duduknya dan masing-masing merasa dirinya orang yang paling dicintai ini saya belum pernah ketemu dulu itu saya kuliah jadi dulu kuliah sempat merasa salah masuk jurusan itu dulu jurusannya akuntansi ngitung duit tapi gak ada duitnya tapi ketika itu minat saya seneng ya sama psikologi jadi saya punya koreksi buku-buku psikologi itu banyak jadi gak pernah baca buku akuntansi baca buku psikologi lulus kuliah baru saya masuk ke pondok ke santren tapi sempat kuliah dulu kuliah dulu sampai lulus lulus baru masuk ke pondok pesantren saya belum pernah ada teori psikologi yang menjadikan gimana caranya ada satu orang misalkan ada sepuluh orang berinteraksi dengan orang itu sepuluh orang ini masing-masing merasa dirinya orang yang paling dicintai gak pernah ada teori psikologi ada yang ada kan bagaimana agar dicintai sama semua orang kan ada itu kan kan ada buku how to influence people apa lah lupa nama judul ini bahasa inggris itu bagaimana agar dicintai sama semua semua orang kan ada itu buku itu ini Nabi S.A.W. itu bukan cuma dicintai setiap orang merasa dirinya paling dicintai sama Nabi Muhammad ada lebih kan bahkan sampai Amr bin As Amr bin As ini lihat Nabi S.A.W. itu kalau diajak bicara itu memperhatikan serius banget sama semua orang begitu kata Amr bin As sampai-sampai aku ini menyangka aku ini orang yang paling dicintai sama Rasulullah kata Amr bin As begitu akhirnya nanya sama Rasulullah ya Rasulullah saya sama Abu Bakar kira-kira pilih mana dari saking pedenya Amr bin As ini nganggep padahal ini masalah Islamnya bukan generasi awal akhir nih Amr bin As ini ini dulu musuhin Nabi ini saya sama Abu Bakar pilih mana saya sama Abu Bakar itu lebih baik mana pedenya dia nganggep dia nomor satu Abu Bakar nomor dua dari saking pedenya luar biasa ini yang hebat yang hebat bukan Amr bin As pedenya itu bukan itu anda bisa bayangkan bagaimana seorang Amr bin As diperlakukan oleh Nabi Muhammad sampai-sampai dia punya perasaan saya lebih dicintai dibandingkan Abu Bakar cara Nabi memperlakukan itu gimana ini kan yang luar biasa ya kan gimana Nabi memperlakukan dia sampai seorang Amr bin As yang dulunya itu musuhi Nabi itu ketika masuk Islam baru sebentar merasa dirinya orang yang dicintai sama Nabi gimana Nabi memperlakukan dia ayahnya Al-As bin Wa'il Al-As bin Wa'il itu orang yang tiap hari mencacimaki Nabi sampai yang ketika Nabi anaknya wafat dia mendoakan Nabi Mandul Batara Muhammad sampai ketika itu turun ayat inna a'ataynakal fasalili rabbika inna shani'akah wal apa semuanya surat favorit soalnya ya walauh laluhad ludubrabbinas inna adayina ya naik level sedikit wal asri ini surat Al-Kawthar ini turun karena Al-Asri bin Wa'il ambaknya Amr bin As dulu musuhi Nabi musuhi Rasulullah ini dulu bagaimana Nabi memperlakukan dia sampai-sampai sampai-sampai dia merasa dirinya nomor satu Abu Bakar nomor dua ini insumur Rasulullah ya Rasulullah saya atau Abu Bakar karena Nabi Abu Bakar oh berarti Abu Bakar satu saya nomor dua saya atau Umar saya jawab Umar mikir lagi berarti saya nomor tiga saya atau Uthman jawab lagi Uthman gak nanya lagi udah kenapa saya takut saya nomor terakhir anda bisa bayangkan muliahnya Rasulullah Rasulullah alihi wassalam ya lu mendengarkan membicara jadi kalau ada orang yang mau membizikin Nabi membizikin Nabi itu Nabi nunduk begini kan kita kalau membizikin kan gak mungkin orangnya maju kita harus mundur kan gak mungkin kita kepalanya juga maju kan jadi Nabi itu kepalanya akan maju dan gak akan kepalanya mundur sampai orang tersebut yang mundur duluan akhlaknya Rasulullah kalau jabat tangan Nabi gak akan melepas sebelum orang itu melepas duluan akhlaknya akhlaknya Allah Ta'ala berikan berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad s.a.w khulukin azim akhlak beliau akhlak yang sangat luhur akhlak yang sangat luar luar biasa itulah akhlaknya Nabi Muhammad s.a.w